Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Akan yang saya sampaikan, dikit-tip dari media cerita Konosoko Express dan suara mudika akan disajikan dalam berbicara ke depan. Dan jangan lupa SUBSCRIBE dulu official Konosoko ini. Berita pertama, Sampah setinggi 40 meter longsor di Tepi Awonorejo. Gunung sampah setinggi 40 meter di Tepi Awonorejo, Selomerto, longsor akibat curah hujan tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tempat pengolahan kompos dan tinja tertimbun material longsor dan kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar. Menurut Widi Purwanto, Kepala di Elhawono Sobo, berdasarkan hasil investigasi, longsor diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi dari Jumat hingga Sabtu kemarin. Tumpukan sampah yang sudah penuh ini longsor, ribuan kubik sampah ambrol dan menimpa gudang dan peralatan pengolahan sampah yang ada di bawahnya. Luas longsor yang mencapai 3.000 meter persegi yang sebagian besar berada di Tepi Awonorejo dan 20 meter yang masuk ke tanah warga. Berita kedua, Pondok Pesantren Nurul Falah Berbaur, dukung program PENK. Pondok Pesantren Nurul Falah Berbaur mendukung program pelatihan life skill yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Wono Sobo. Pesantren yang terletak di Dusun Perigi di Sajolontoro Sapuran tersebut menjadi salah satu dari 33 PONPES di Wono Sobo yang mendapatkan pelatihan tersebut. Selain memiliki pendidikan formal seperti MTS dan MA, dengan jumlah hampir mencapai 1.000 santri, PONPES Nurul Falah Berbaur juga memiliki ekstra kulikuler seperti rebana, ketampilan wila usaha dan drum band, selain itu juga ada ekstra kulikuler pengembangan jurnalistik hingga bela diri. Berita ketiga, RSUD KRT Sejonegoro menuju pelayanan terbaik nasional. Meski merawat pasien COVID-19, pelayanan di RSUD KRT Sejonegoro dipastikan aman dan tidak terganggu. Rumah sakit ini dipastikan aman karena menggunakan protokol kesehatan mulai dari pasien datang, baik rawat inat, rawat jalan maupun pasien yang masuk ke IGD. Masyarakat juga bisa menggunakan antrian online yang sudah disediakan via SMS maupun aplikasi. Fasilitas kesehatan juga diseterilisasi menggunakan disinfektan dua kali sehari sebelum pelayanan dan sesudah pelayanan. Dengan kerjasama semua pihak, baik tenaga kesehatan, pemerintah maupun masyarakat, maka pandemi bisa diperangi. Diharapkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan jangan takut untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton!